Udah, ini tinggal approving dari komandan aja. Baik, baik. Ada beberapa yang harus saya sampaikan. Iya betul. Buat Ita, Ati, dan Tia. Saya akan memberikan beberapa pengarahan. Bahwa di kantor lapor Pak ini memang sedang ada namanya perluasan kantor. Jadi kami butuh banyak anggota. Dan tentu saja butuh sekali yang namanya helper. Jadi Ayu kan memang sekarang lagi cuti. Dan tenang saja, saya tidak akan biarkan dia sebentar-sebentar cutinya. Biar lama aja. Jadi Ayu cuti lagi 76 hari lagi Pak? Nah ini sebetulnya salah satu mengantisipasi kebolosan Ayu. Dia sering banget tuh cuti masuk. Kadang-kadang dia juga sering main ke kebol. Jadi dia harus balik-balik. Benar. Ita seperti biasa. Ita ini ya, Ita, Ati, Tia. Ita, Tia, Ati. Ita, Ati, Tia. Ita, Ati, Tia. Ita, Ati, Tia. Ita, Ati, Tia. Bau lah. Hesti, hesti. Hesti, hesti. Kamu tolong bantu saya. Beritahu mereka tugas-tugasnya apa saja. Betul, jadi ini memang ruangannya udah diperluas ya. Jadi di sini ada kamar juga ya Pak Komandan. Jadi memang kita punya satu kamar mandi dalam dan lima kamar mandi luar. Betul sekali. Ya, jadi memang harus diatur sedemikian rumpah. Ini memang... Makanan sarapan-sarapan saya sudah tahu ya. Sudah, nah sarapannya. Buat Ita, Ati, Tia. Sarapannya Komandan tahu kan? Minta telurnya dipisah dari mata sapinya, ya kan? Ya, itu kan. Komandan gak suka telur mata sapi. Makanya minta dipisah dari mata sapinya. Itu jangan sampai salah. Iya. Dan ya, mau tanya apa? Tapi di sini bersih-bersihnya apa saja ya? Bersih-bersihnya apa saja, Komandan? Bersih-bersihnya apa? Oke, untuk kamu bersihkan hatiku. Kamu bersihkan pikiranku. Dan kamu bersihkan jiwaku. Jadi pikiran hati dan jiwa tolong dibersihkan. Halo Wendy, Andika. Hai. Ini apa-apa? Ini apa manyun saja sih? Hah? Kenapa manyun? Lu ngelendek lo? Bukan manyun. Ini gue lagi alir di betul nih. Komandan di antuk tawon. Kayaknya gue di gigit binatang nih. Kayaknya nih gue tadi pas lagi tidur di gigit binatang. Alah, tadi Komandan tidur ya? Iya. Bukan di gigit binatang. Siapa? Di cium tono. Komandan ngapain pakai turun tangan nge-briefing karyawan baru? Lebih baik turun tangan daripada turun beruk. Komandan di kak. Wendy. Siap kemana? Kan tau kan kantor gigitang makin luas kan. Betul. Ruangan-ruangan makin banyak. Betul. Gak mungkin saya hanya mengandalkan satu orang Ayu. Ditambah lagi dia sering bolos dan cuti. Jadi ada helper baru. Helper baru. Kita memang pasti ngebayangin kalau Ayu datang. Dia pasti gini. Bang Jackie pergi sama si Wanda. Caka. Tegak-teganya motong rejeki janda. Iya. Ya salah sendiri kan dia. Sebenarnya kita gak pengen motong rejekinya dia. Cuma lu yang nyari masalah. Orang kerja lu lingkaran lagi. Kayaknya tiga kebanyakan. Tapi kan mereka akur semua. Oh. Oke. Boleh sih memang. Tiga so' akur. Satu aja bermasalah. Tiga so' akur. Maksudnya mereka ini. Ya iya ayu satu aja bermasalah. Itu. Iya. Adika. Iya bener sih Wend. Iya kan bener. Untung lu nemu eskipnya kan. Emang kasih gitu. Coba kalian tunjukkan kepada Wendy dan Adika. Lagu Mas. Obey kita. Mas Obey. Mas Obey. Udah mau ditunjukin aja sih gak. Terserah kebanyakan ya. Satu dua tiga. Bagus itu dia awalnya gitu. Itu awal. Itu musik awal. Bagus. Satu dua tiga. Bagus. Bagus. Gimana luar biasa kan. Tepat. Tepat. Kalau kita dengerin atu-atu. Coba kita dengerin dari kamu. Lagi. Oke kamu. Kamu. Nah ini udah sering nih kayaknya. Udah sering kerja. Kerja. Terimewa kerja. Terimewa kerja. Terimewa kerja. Terimewa kerja. Terima kasih.